Pemirsa, dalam rangka memeriahkan Hari Perkebunan Nasional ke-63, Kementerian Pertanian melalui karantina pertanian Manado melepas ekspor komoditas pertanian subsektor perkebunan dari Sulawesi Utara. Ekspor tersebut bernilai 11,2 miliar ke sembilan negara. Peringatan Hari Perkebunan Nasional tahun ini memiliki tema optimalisasi ekspor perkebunan dalam upaya pemulihan ekonomi. Beberapa komoditas yang diekspor diantaranya tepung kelapa sebesar 343,4 ton, santan kelapa 25 ton, dan pala biji 15 ton, dengan total volume mencapai 383,4 ton. Perlepasan ekspor komoditas hasil perkebunan Sulawesi Utara dilaksanakan di gudang PT Sasa Inti Amurang, Minahasa Selatan, yang merupakan eksportir baru di bidang pengolahan kelapa dengan produknya berupa tepung kelapa, santan, dan air kelapa. Data ikfas karantina pertanian Manado menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan dari Sulawesi Utara meningkat. Pada tahun 2019, ekspornya sebanyak 2,1 triliun, sedangkan pada tahun 2020 hingga tanggal berjalan telah mencapai 2,6 triliun rupiah. Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara terus fokus pada pengembangan produk sampingan kelapa seperti triket arang dan sabut kelapa. Pihaknya berharap perusahaan eksportir juga dapat membantu pemasaran dengan harapan kesejahteraan petani kelapa meningkat. Sementara dari rekaman sistem perkarantinaan pertanian, ikfas mencatat komoditas perkebunan nasional yang laris di pasar dunia selain sawit dan produk turunannya adalah kelapa, kopi, karet, mede, dan pinang biji. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!